Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan bahwa latihan trilateral dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan telah dimulai di Laut Cina Timur. Kementerian itu mengatakan latihan yang dinamakan Freedom Age akan berlangsung hingga Sabtu 29 Juni. Dalam latihan bersama ini ada tujuh kapal angkatan laut dari tiga negara, termasuk kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat, USS Theodoro, Roosevelt, dan sejumlah jet tempur. Latihan bersama tersebut akan mencakup cara menangkal rudal balistik, kapal selam, dan serangan cyber. Kepala Staff Gabungan Korea Selatan Kim Seung-kyo menyatakan, tujuan dari latihan ini adalah untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dan semenanjung Korea. Freedom Age mengekspresikan keinginan Republik Korea, Amerika Serikat, dan Jepang untuk mempromosikan interoperabilitas trilateral dan melindungi kebebasan demi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, termasuk semenanjung Korea. Kata Kepala Staff Gabungan Korea Selatan Kim Seung-kyo. Saat ini, kawasan tersebut semakin memanas akibat Korea Utara yang seringkali melakukan uji coba rudal. Melalui latihan bersama ini, mereka ingin memperlihatkan kepada Korea Utara dan China bahwa ada kerjasama militer yang solid antara Jepang, Korsel, dan Amerika Serikat. Seperti diketahui, sehari sebelum dimulainya latihan bersama ini, Korea Utara meluncurkan rudal balistik dengan fitur terbaru. Rudal Korut ini memiliki hulu ledak lebih dari satu dan dapat dikendalikan serta menggunakan bahan bakar padat. Pihak Jepang yang panik menyatakan bahwa peluncuran rudal itu gagal. Namun sebaliknya, Korut justru meyakini peluncuran itu berhasil. Melansir key CNA, hulu ledak dalam satu rudal berhasil bergerak terpisah dan diarahkan dengan benar ketiga target koordinat. Terima kasih telah menonton!